Selamat datang di Zayana Media Di masker badan ini jangan lupa rajin cuci tangan memakai masker dan menjaga jarak Assalamualaikum Wr. Wb Hai anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Lina Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Materi kelas 4 tema 6 sub tema 2 pembelajaran 1 Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari Apapun cita-citamu pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu Perhatikan gambar berikut ini Gambar tersebut menunjukkan beberapa nama profesi Di antaranya adalah pilot, dokter, guru, arsitek, dan polisi Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Sekarang amati gambar berikut ini Gambar tersebut menunjukkan seorang guru sedang mengajar Guru tersebut mengajar siswa berkebutuhan khusus Nah selanjutnya bacalah bacaan berikut ini Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai Sangita Lahman Nama wanita muda itu Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu Baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tubuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelah Pada saat mengajar anak-anak prasekolah ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus Seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan pimpinan khusus Yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengejar anak-anak tersebut Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut Dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut Berdasarkan teks tersebut dapat kita ketahui bahwa Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profisi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi seorang guru yang baik adalah Ia memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membuatnya untuk memahami anak-anak berkebutuhan khusus Beberapa contoh sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang guru diantaranya adalah 1. Mengerti akan bidang keahlianya 2. Mengerti karakteristik peserta didik 3. Bersikap sabar 4. Tidak semena-mena Dan masih banyak yang lainnya Coba kalian temukan Setiap orang memiliki cita-cita yang baik Tidak ada cita-cita yang tidak hebat Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Bajalah puisi berikut ini di dalam hati Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama Berdasarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Apakah judul puisi tersebut? Nah, judulnya adalah cita-citaku Kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi tersebut adalah karya dari Emreed Wan Hafiz Nomor tiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berisikan cita-cita ingin menjadi seorang dokter Untuk menjadi seorang dokter harus belajar dengan sungguh-sungguh Lantas, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Ya, kalian benar Bacaan sebelumnya berisi cita-cita menjadi seorang guru Sedangkan pada puisi ini berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter Sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah gambar Yang dapat mewakili isi puisi yang berjudul cita-citaku Sekarang, perhatikan gambar berikut ini Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang dokter hewan seperti gambar tersebut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya Taukah kalian bahwa tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan? Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan Tiga minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya Kemudian tumbuhlah kaki belangan Pada usia 8, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa Daur hidup kecoa Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa Hanya warna kulitnya yang berbeda Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa Selanjutnya adalah daur hidup capung Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa Dan yang terakhir adalah daur hidup nyamuk Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa Nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak hidup di air Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur Perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini Yang pertama, daur hidup kata Terima kasih telah menonton! Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh